Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi terkait kerja para generator atau alternator ya generator disini generator sinkron atau generator sinkron yang pertama kita tinjau adalah ini gambar ini menentukan pembanding atau indikator-indikator dengan lampu di membandingkan sudut pasar ini metode yang lama teman-teman ini metode lama menggunakan lampu jadi ada tiga lampu-lampu pertama itu L1 dihubungkan R sama V kemudian lampu kedua S sama U lampu ketiga T sama W kemudian dipasangkan fullmeter juga tiga lampu temen-temen ya jadi yang pertama adalah kondisi dimana ini kondisi dimana semua lampu menyala ini ya tapi yang L3 ini agar duk karena selisih sudutnya lebih kecil daripada L1 dan L2 ya teman-teman maka dari itu ada agar duk di kira-kira kita kasih gambarkan seperti ini teman-teman seperti ini kira-kira ini yang punya unit yang punya unit ini kemudian yang biru ini punya jaringan ya Nah kita kira-kira sih apa kalau tiga tuh ya segini kalau yang L1 L2 itu seperti ini cukup jauh sama jaraknya mereka seperti ini nah sekiranya jadi jarak ini semakin jauh akhirnya L1 L2 nya itu dia lebih terang daripada L3 teman-teman ini tupik-tupik ya saya gambarkan lagi teman-teman ini yang dari unit ya masuk masuk dari unit nah yang gini dari jaringan jadi petupik nah kaya-kaya seperti ini jadi jarak ini kesini tuh makanya si L2 itu sangat terang kalau satu tiba itu sama jadi bisa disimulkan semakin ini sudut pasannya semakin jauh itu nyala lampunya semakin terang ya teman-teman nah ini teman-teman ini ketika sinkron jadi air sama sudut pasan antara unit dan jaringan itu sama lampunya sering berimpitan sejajar ya saya ngambarkan seperti ini ini yang dari jaringan biru ini yang dari unit jadi sejajar aja teman-teman Hai Nah kalau udah seperti ini silakan masukkan silakan masukkan breakernya ya kalau misalnya jaraknya masih seperti ini masih ada selisih sudut pasannya itu kalau dipaksakan masuk nanti kan ada bodi potensial seperti ini teman-teman kalau ada bodi potensial seperti ini kemudian dimasukkan itu ada karena ada beda potensial latinya ada V ketika diru dimasukkan akan terjadi busur api teman-teman ya aku serapi pada berkernyanyi jadi busur api yang besar bisa merusak bukitnya hanya kita diperkenalkan untuk memaksukan breakernya saat tidak sepasang nah ini namanya ada contohnya di solusi unit ya contoh sinkron ini perhatikan ini nah ini sinkron skoknya berputar ini nah dia proses ini proses sinkronisasi nanti ketika sudah di jam 12 saatnya selesai selesai bahasa nah berkermasuk langsung warna merah gitu oke teman-teman sekian dari saya semoga diberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh